Lomba Panjat Pinang dan Tarik Tambang dimulai setelah upacara bendera digelar. Ratusan peserta yang merupakan warga binaan rutan kelas 1 Makassar secara bergiliran ikut dalam lomba yang digelarin. Lomba digelar untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia dalam berbagai lomba. Berbagai jenis hadiah juga disiapkan panitia lomba bagi mereka yang berhasil memenangkan lomba. Sementara itu warga bumi Tamalandrea Permai juga menggelar lomba futsal di lapangan BTP Kecamatan Tamalandrea, Makassar. Di lokasi ini seluruh warga dan unsur pemerintahan setempat berbaur mengikuti lomba. Menariknya peserta yang mengikuti lomba futsal diharuskan menggunakan saruk. Selain itu, setiap kali musik diperdengarkan, para pemain wajib berjoget sambil mengkiring bola. Pada lomba ini bukan skor yang menentukan, namun joget yang paling heboh, serta mendapatkan sambutan paling meriah dari penonton yang keluar sebagai pemenang. Ya, jadi porsi ini tingkat Kecamatan Tamalandrea, dalam langkah kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-74. Di sini pesertanya seluruh warga yang ada di Kecamatan Tamalandrea. Kemudian di sini tujuan utama yang pertama, ya tentu memperingati hari kemerdekaan. Dan kemudian kedua, menjalin persatuan dan kesatuan antar warga di Kecamatan Tamalandrea. Kemudian ini juga memupuk kebersamaan kita. Tidak hanya lomba futsal, warga juga antusias mengikuti lomba lari karung, lomba makan kerupuk, dan juga tarik tambah. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan